Intro Dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Sorong, Polres Sorong Kota bersama Kodim 1802 dan Pemerintah Kota Sorong membentuk 10 kampung tangguh yang tersebar di 10 distrik di Kota Sorong, Papua Barat. Dalam peresmian kampung tangguh di wilayah Kota Sorong yang dilakukan secara virtual di Kompleks Perumahan Raihana RT 07 RW 05 Kelurahan Sawagumu, distrik Sorong Utara dengan dilakukan rapit antigen kepada warga yang berada di lingkungan Kompleks Perumahan Raihana oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kota Sorong. Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan menjelaskan Tujuan untuk membentuk kampung tangguh ini diselenggarakan bersama pemerintah Kota Sorong dan TNI guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Dan sudah dibuat di beberapa kampung di wilayah Kota Sorong yang awalnya ada 4 kampung tangguh dan sampai saat ini sudah ada 10 kampung tangguh di wilayah Kota Sorong. Kita laksanakan. Kemudian nanti akan menambah lagi. Kemudian di dalam kampung tangguh yang saat ini sudah berjalan yaitu kita lebih prioritas kepada ketahanan kesehatan. Dalam hari ini karena kita memang sesuai instruksi dari Mendagri kemarin kita melaksanakan perintah itu melalui penjabaran dari kita, dari Pak Kapolri atau mungkin dari Panglima TNI kita melaksanakan yaitu PPKM skala mikro itu sampai menyentuh ke tingkat RT atau RW. Kelurahan kemudian nanti pelaksananya sampai ke RTW. Selain itu Dandim 1802 Kota Sorong Letkol Infantri Budiman juga menjelaskan dalam hal ini pihaknya melibatkan peran serta masyarakat dari seluruh komponen bangsa sampai dengan tingkat tertinggi. Artinya kita melibatkan seluruh peran serta masyarakat dari seluruh komponen bangsa sampai dengan tingkat terkecil. Sehingga kita dapat meminimalisir perkembangan on the spot. Kalau kemarin kita bertahap tingkat kota kemudian distrik nah sekarang kita harapannya perkampung sampai dengan di RTW. sehingga dapat meminimalisir perkembangan COVID-19 di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Isuh melaporkan.